Berikutnya video kecelakaan ambulan kosong yang mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Raya Kudus Purwodadi viral di media sosial. Koordinator ambulan itu pun akhirnya memberikan keterangan. Sementara itu sebuah truk syarat muatan terguling hingga masuk jurang di kawasan hutan jati Bojonegoro. Sebuah video kecelakaan lalu lintas di Jalan Undaan Purwodadi Kudus hari minggu kemarin viral di media sosial. Dalam unggahan tersebut, tiga buah mobil ambulan yang berjalan beriringan mengalami tabrakan beruntun dengan sebuah minibus. Selain itu, dalam video tersebut juga diberikan keterangan bahwa mobil ambulan dalam keadaan kosong, ugal-ugalan di Jalan sambil menyalakan sirinenya. Koordinator tim pemakaman Kamboja Kudus Satrio membantah bahwa rombongannya ugal-ugalan di Jalan. Satrio menjelaskan ambulan tersebut dikejar waktu untuk melakukan pemakaman jenazah COVID selanjutnya. Namun saat itu ada kendaraan lain yang berhenti mendadak sehingga akhirnya kecelakaan tersebut terjadi. Diduga mengantuk, kernet dan supir sebuah kendaraan pick-up terjepit setelah menghantam sebuah truk yang berhenti di kawasan Jalan Raya Trosobo, Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur pada selasa siang. Proses evakuasi oleh warga dan petugas berlangsung hingga memakan waktu lebih dari 2 jam karena menggunakan alat seadanya. Setelah berhasil mengevakuasi, petugas langsung melarikan supir dan kernet pick-up tersebut ke rumah sakit terdekat. Dari olah TKP, petugas. Sementara diduga supir dan kernet pick-up tersebut mengantuk karena kelelahan. Saat ini petugas mengamankan 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut dan masih menunggu keterangan dari supir dan kernet yang saat ini masih dirawat. Sebuah truk bermuatan jeli terguling masuk jurang di kawasan hutan jati kebupatnya Bojongdegoro, Jawa Timur pada selasa pagi. Kecelakaan ini bermula saat truk melintasi tanjakan curam dan mengalami mati mesin. Truk pun tergelincir mundur dan akhirnya terjun masuk jurang. Supir segera melompat keluar dari kabin truk dan mengalami luka-luka pada bagian lengan kanan. Hingga selasa siang, bangkai truk masih belum dievakuasi. Pihak perusahaan mendatangkan kendaraan pengganti untuk mengopermuatan agar bisa melanjutkan perjalanan. Tim Liputan, CNN Indonesia